Siswa kelas 5 turgenep SD Negeri Nolhici, Pinggir Sari, Desa Cihawo, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Bebersih lingkungan Sokolona, Satu Tas Ketarajang, C.A. Deng, Deng, Poe, Salasa Pasasore, 8 Januari 2024. Lianti area Sokolona di Papayasan Kulitak, Eta Musibah, G. Ngabalukarkan kegiatan diajar di Eta Sokolon, Jadi Gejet. Mengpuluh-puluh warga Dusun Ciledug, Desa Sukasir, Narasa, Kecamatan Ranca, Kalong, Kabupaten Sumedang, Ngarungsi, Palukar, Ambrolna, Bendung, Tanah Disposal, Cihamerang, Poe, Senen, 8 Januari 2024. Eta warga kapaksa ngarungsi alatan tanah di area bendungan disposal, Kagerus Cahit, Turta Tanah Uruk, tepikangan cempa iman warga di Sabudirin, Bendungan. Kepala Desa Sukasir, Narasa, Rasidi, Netelakun, Opat puluh dalapanan kepala kula warga nuka pangaruhanku Ambrolna, Bendungci, Hamerang, Anumang Rupa, Tanah Disposal, Tol Cisung, Dawu. Tepika iana kakara dua puluh salapan kepala kula warga ngarungsi. Lianti imah warga dalapan hektar sawah garapan milik genep puluhan warga GK pangaruhanku Eta Musibah. Kukituna etas sawah tebisa digarap dei tepika gagal panen. Untuk hari ini kejadiannya, masyarakat minta kepastian untuk ke depannya. Mau dibagaimanakan ini akibat daripada disposa berugan. Sehingga dapat berugan warga masyarakat. Masyarakat sekarang minta kepastian untuk ke depannya. Jangan sampai terulang lagi, terjadi lagi dampak yang menggenang sawah masyarakat. Luas berapa hektar? Sekitar 8 hektar, Pak. Dari berapa pemilik warga? Sekitar 60 pemilik, Pak. Satu lagi, Pak. Pas kejadian langsung kemarin, Pak. Warga sekitarnya gimana sekarang? Sekarang, karenakan kemarin tingginya air itu 30 meter. Sehingga dapat mengakibatkan longsor. Maka masyarakat dievakuasi. Sudah kerjasama dengan BPPD Kebupaten Semenang. Sejeruning itu, Camat Ranca Kalong, Cecep Supriyat, Nanandesgen. Ayina pihaknya setekah pola memeres pasualan bendung, ciha merang, tanah disposa, tol Cisumdawu. Ke pihak pamarentah lantaran mengaruhan tanah garapan milik warga. Kita diguyur hujan lembat. Sampir semalaman gitu ya. Sehingga debat air meningkat. Kemudian juga ya curah hujan tinggi gitu ya. Sehingga tekanan berat. Yang awalnya ini tergenang semua gitu ya. Sampai atas kurang lebih ada yang ketinggiannya. Menurut perkiraan kemarin itu ada yang sampai 25 meter gitu. Di kedalaman paling bawah gitu. Sehingga tadi tekanannya berat. Kemudian menyebabkan saluran air yang dulu sempat ambruk di dalam. Sempat tertutup. Ini jebol gitu. Sehingga air mengalir. Ke apa namanya ke daerah yang paling ujung sana. Di daerah Cibawang gitu ya. Nah ini sebetulnya kan tadi itu dampak dari curah hujan yang sangat tinggi. Kejadiannya hari Senin. Dini hari sekitar jam 4. Ya ini lahannya milik warga. Kemudian juga ada milik perusahaan yang kemarin. Apa namanya. Punya kegiatan ya terkait dengan. Bagaimana penimbunan disposa pembangunan tol gitu ya. Sehingga memang ya tentu kami berharap bahwa kejadian seperti ini tentu tidak terulang lagi gitu. Kiwari Pemerintah Desa Rukun Gawe Jeng BPPBD Serta Dina Sosial Ayana Kermemejana Nata Harkun Tenda Pangungsian Serta Nyumponan Sakum Nakabu Tuhan Nungarungsi di Sabu Derening, Kunganana. Diki Guntara, Bandung TV